Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua Ya tidak terasa kita sudah ketemu di sesi ke-17, ya mudah-mudahan selalu rajin Karena tantangan dari latihan di kelas-kelas yang panjang ini adalah konsistensi Kuncinya itu, jadi selama konsistensinya tidak pernah dilakukan, tidak pernah terjadi maka akan sulit bagi kita untuk melakukan perubahan Ya kan, ya di kelas ini sudah ada yang awalnya minum obatnya itu pagi 2, siang 2, sore 2 kalau tidak salah 6 obat diabetesnya, ada 6 Sekarang sudah tinggal 2, dalam 17 kali pertemuan, jadi tinggal 2 lagi, lepas obat, tanpa puasa, tanpa diet Antanya 6, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sekarang tinggal 2 Dan 2 ini pun masih agak-agak sedikit khawatir, tapi tidak apa-apa, perlahan bertahap progresif saja Nanti dilihat evaluasi, ini dihilangkan efeknya bagaimana, ini dihilangkan efeknya bagaimana, terus begitu Sampai nanti ada batas-batas tertentu di mana kita bisa lepas obat total Dan diganti dengan kebiasaan olah nafas, jadi sekali lagi diganti dengan kebiasaan latihan olah nafas Karena sebelumnya kebiasaannya adalah minum obat, jadi minum obat sebagai kebiasaan Kalau mau diganti, maka harus ada kebiasaan baru yang mengikuti Apa? Ya ini olah nafas, jadi olah nafasnya sebagai sebuah kebiasaan baru Menggantikan minum obat, seperti itu Oke, kita langsung lanjut, sekalian kita bahas mengenai yang 3355 Jadi biar dalam satu sesi kelar, makanya saya mulai di 730 Jadi supaya kelar, pas 730 ya Oke, kita start dulu dari ritme 33 55 10 10 15 15 Sebenarnya ada nanti 30 30, tapi ini hanya sebatas perhitungan di atas kertas saja Kalau dilakukan, kalau tidak terlatih tentu tidak akan bisa, itu akan berat Jadi yang pertama kita lihat adalah frekuensinya Yang pertama kita lihat adalah frekuensinya Jadi kalau 33, berarti frekuensinya adalah 0,16 Hz 55, 0,1 Hz 10 10 0,05 Hz 15 15 Dari masih dapat hitungannya seperti itu Ya dari 15 tambah 15 Atau 10 tambah 10 Kemudian Hz itu 1 per TCP 1 per total cycle time Jadi kalau 1 per 30 Itu berarti artinya 0,03 Hz Kalau 1 per 60 Berarti artinya 0,01 Hz Jadi terlihat makin ke kanan frekuensinya makin kecil Ya kan, makin ke kanan frekuensinya makin kecil Nah di dalam terminologi HRV Yang 33 ini masuk pada high frekuensi Kemudian yang 0,1 Hz itu masuk pada low frekuensi LF 0,05 masuk pada low frekuensi 15 15 Masuk pada very low frekuensi 30 30 masuk pada very low frekuensi Yaitu frekuensi yang sangat rendah Sebagian jurnal menyebutkan ultra rendah Nah ini hubungannya kemana? Untuk yang HF ini hubungannya dengan Parasimpatik Biasa disingkat PSNS Parasimpatik Nervous System Sedangkan untuk yang LF nya Itu simpatik Biasa disingkat SNS 10 10 Simpatik 15 15 Dia masuk ke very low frekuensi itu Memang frekuensinya adalah Simpatik Ini simpatik Tapi khusus untuk yang hormonal Ya ini khusus yang hormonal Jadi saya kasih Terang begini saja Nah ini Hormonal Nah jadi gampang mengakses hormon Di dalam teori nafas ritme ini Ya ini latihan Dari frekuensi kurang dari 0,04 Seperti itu Maka dia akan masuk pada frekuensinya hormonal Oke jelas sama sini ya Ini berarti kita bicara frekuensi Berarti parasimpatik jelas Berhubungan dengan Aspek-aspek Hormon juga Ya tapi karena dia spesifik Hormonnya namanya Acetylcholine Kalau yang simpatik Hormonnya namanya Adrenalin Ini juga adrenalin Nah khusus yang ini Ini sebenarnya ada Ilmunya tersendiri Tapi memang belum saya buka Belum saya bikin kelasnya Bagaimana cara kita memetakan Frekuensi-frekuensi nafas lambat Pada hormon-hormon Ini masuknya nanti ke Kelenjar sistemnya Sistem Endokrin Endokrin itu kelenjar Jadi nanti ini masuknya ke sistem Endokrin Endokrin itu udah banyak sekali penjabarannya Nah itu main di Ritmatik melambat Start dari 12,5-12,5 ke atas Oke yang selama ini Sering dipublikasikan adalah Acetylcholine Kemudian adrenalin Seperti itu Ya jelas secara frekuensi ya Jadi makin ke kanan makin lambat Kemudian Mana frekuensi yang disasar oleh ritme ini Jadi ritme ini akan secara bergantian Nah kenapa sih harus seperti ini? Pertanyaan kayak gitu Sekarang kita akan lihat Pemahaman umumnya Jadi normalnya kita Apa namanya Normalnya tubuh kita Menghasilkan frekuensi itu Dia Ya fluktuatif Nah ya kan Fluktuatif Ya beginilah Kira-kira lebih Kalau dilihat Pada alat Nah Nah ini fluktuatif sekali Ya kan Ini selama 24 jam Sangat fluktuatif Ya Sangat fluktuatif Memang ada momen tertentu Dimana mungkin pada saat tidur Tidur itu kan berarti sedikit lebih rapih Tapi normalnya secara umum Anggap saja 24 jam ini fluktuatif Nah ketika kita atur ritme-ritmenya Ya kita atur ritme-ritmenya Nanti dia akan terjadi keteraturan Nah akan terjadi Keteraturan pada Jam-jam tertentu Jadi katakanlah ini Pagi Ya kan Misalnya yang ini adalah Siang Yang ini adalah Sore Yang ini Malam Dan yang ini Tidur Yang malam itu artinya Aktifitas kita masih melek Sedangkan yang ini adalah Aktifitas Dimana kita Tidur Ini yang saya kasih tulisan Malam Nah Jadi lebih teratur kan Lebih teratur noise-noisnya kan Sedikit Ya Lebih teratur Nah keteraturan inilah nanti yang kemudian Direspon oleh tubuh Dan menghasilkan perubahan-perubahan Pada jam-jam Dimana kita melakukan Keteraturan itu Jadi kalau di pagi hari Katakanlah Semalas-malasnya kita latihan 55 misalnya Selama Satu jam Wah katakanlah kita Terat begitu ya 55 Satu jam Yaudah Berarti selama satu jam itu Ada durasi Dimana kita Sangat teratur sekali Tapi frekuensinya hanya 0,1 hertz Gambar grafiknya pun Hanya seperti itu Selama satu jam Setelah itu Fluktuatif lagi Ketika kita buka mata Bekerja segala macam Ya sudah fluktuatif lagi Lalu kemudian Siang Atur lagi Pakai ritme apa Ya terserah Sesuai dengan opsi yang Dipilih Nanti diteraturkan lagi Sore diteraturkan lagi Malam diteraturkan lagi Ya tidur otomatis Akan mengatur Keteraturan secara Otomatis Tapi yang jam-jam Kita melek ini Harus secara sadar Dan sengaja Untuk mengatur Keteraturan ini Gak bisa enggak Harus secara sadar Dan sengaja Mengatur Keteraturan ini Dan ini dilakukan Every single day Sampai menjadi Sebuah kebiasaan baru Maka neuroplasticity Menjadi Maka neuroplasticity Menjadi sangat Penting sekali Ya kan Nah menurut Plasticity Jadi sangat penting Untuk apa Untuk Mengubah kebiasaan baru Nah itu dari sisi Frequensi ini Jelas Yang disini ya Lalu kita akan Lihat dari sisi Oksigen yang Dikonsumsi 33 55 10 10 15 15 30 30 Nah Normalnya manusia Itu ada Satu yang disebut dengan Tidal volume Tidal volume Yang ini 500 500 ml Kemudian Laju pernafasan normal Itu rata-rata Antara 12 Sampai 16 Atau antara 12 Sampai 18 Biasanya rata-rata Diambil di 12 atau 15 Biar hitungannya gampang Kita pakai 15 kali Per menit Ini laju pernafasan Orang normal Maka Minute ventilationnya Adalah Tidal volume Dikali Laju pernafasan Sehingga Tidal volume 500 ml Dikalikan 15 Itu 7,5 liter Normalnya manusia Bernapas Di dalam semenit 7,5 liter Ingat-ingat ya Saya tulis depan Normalnya Di 80 Nah kemudian Sekarang kita lihat Ketika seseorang Mengubah menjadi Risma 33 Berapa kali RR per menitnya Hitungnya bagaimana 3 tambah 3 Sama dengan 6 60 dibagi 6 Maka 33 itu adalah 10 kali per menit RR-nya Kita tulis saja RR 10 kali 55 5 tambah 5 Sama dengan 10 60 dibagi 10 Berarti 6 kali 10 10 3 kali 50 15 Berapa RR-nya 2 kali 30 Berapa RR-nya 1 kali Jadi kalau ada orang Bernafas Tarik 15 Buang 15 Maka dalam semenit Dia hanya bernafas 2 kali Kalau dia tarik 30 Buang 30 Dalam semenit Dia bernafas Hanya 1 kali Lalu berapa Minute ventilationnya Nah ya kan Sekarang kita hitung Di sini MV-nya Minute ventilationnya Tinggal kalikan saja Karena minute ventilation itu adalah Tidal volume Ya kan Dikalikan Laju pernafasan Maka 500 ml Dikali 10 Berarti 5 liter Untuk yang Ritmo 33 Untuk Ritmo 55 500 Dikali 6 Berarti 3 liter Untuk Ritmo 10 10 1 Setengah Liter Untuk Ritmo 15 500 Dikali 2 Berarti Hanya 1 Liter Untuk Ritmo 30 30 Setengah Liter 500 ml Dikali 1 Berarti Kena setengah liter Maka kita lihat Makin Kekanan Iya kan Makin Kecil Oksigen Atau udara Dipakai Dalam proses Petukaran gas Berarti Akan masuk Pada kondisi Makin kekanan ini Kondisi Semakin Intermittent Hipoksia Iya kan Ya semakin Intermittent Hipoksia Nah seperti itu Maka sering saya bilang Bahwa dengan teori Nafas Ritmo Kita bisa mendapatkan Kondisi Intermittent Hipoksia Dengan nafas lambat Tidak hanya melulu Wim Hof Tidak hanya melulu Nafas cepat Tidak Dengan nafas lambat Juga Bisa masuk ke situ Ya normalnya Orang 7,5 liter Kemudian ketika Diubah Ritmo Nafasnya Laju pernafasannya Diubah Maka Menjadi Ya tergantung Kita milih Dimana Iya kan Kita milih Dimana Ini ambil contoh Misalnya Let's say Biar gampang Sepuluh menit Sepuluh menit Berarti Sepuluh Menit Sepuluh menit Jadi apabila Seseorang itu Melakukan Melakukan Latihan Selama 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 Melakukan Napas Normal Napas Normal Berarti Laju pernafasannya 15 kali per menit Selama 10 menit Selama 10 menit Itu berapa Minute ventilationnya Ya tinggal 7,5 liter Dikali 10 saja Berarti Dalam 10 menit 75 Liter Ya kan Jadi dalam 10 menit Ini saya kasih Tulisan sini ya Biar kelihatan Oke Jadi kalau dalam 10 menit Saya kasih Warna Hijau Disini 10 menit Berarti 75 Liter Ya kan Dari 7,5 Dikali 10 Ingat 75 Liter Dalam 10 menit Nah sekarang Jika orang Bernafas 3-3 Selama 10 menit Maka tinggal Dikalikan Saja Ya kan Ini berarti Ini saya geser Ke bawah 10 menit Berarti 50 Liter Yang ini 30 Liter Yang ini 15 Liter Yang ini 10 Liter Yang ini 5 Liter Dalam Waktu 10 Menit Nah Gimana Cara kita Memahami Ini Gampangnya Begini Ada sebuah Mobil Ada sebuah Mobil Mobil ini Untuk Bisa berjalan 10 menit Dia perlu 75 liter Bensin Jadi Mobilnya Harus dikasih 75 liter Bensin Untuk bisa Berjalan Selama 10 Menit Kemudian Ada mobil Lain Yang cukup Dikasih 10 liter Dia bisa Jalan 10 menit Kira-kira Keren Yang mana Keren Yang mana Coba jawab Pasti keren 10 liter Apalagi 5 liter Jadi ada Mobil lain Yang ketiga Yang dia Dikasih 5 liter Cukup 5 liter Bensin Dia bisa dipakai Untuk 10 Menit Iya Ceri Pakai Untuk 10 Menit Sedangkan Mobil kita Perlu 75 liter Untuk 10 Menit Bisa Jalan 10 Menit Jadi Tentu Lebih Efisien Iya Kan Berarti Kita bicara Efisiensi Sel Di dalam Mengkonsumsi Oksigen Kita bicara Sel Dalam Mengkonsumsi Udara Ya kan Oksigen Jelas Kita akan Memilih Yang efisien Kita pasti Maunya Begitu Wah Enak 5 liter 10 Menit Mobil Buah 75 liter 10 Menit Wah Banyak Banyak Bedanya Sampai 70 liter Ya itulah Dan sel kita Bisa Diajak Begitu Nah itulah Kenapa Ritmen Lambat ini Akan Menormalkan Atau Menstabilkan Gula Darah Dan itu Harus Wajib Dilatih Karena Tentu Saja Stabilisasi Gula Darah Yang bisa Terjadi Apabila Selnya Adalah Sel Yang Efisien Iya kan Kalau sel Boros Berarti kan Hiperglykemik Ya Gampangnya Begitulah Makanya Saya Revisien Itu yang Bikin Akhirnya Ritmen-ritmen Lambat ini Bisa dipakai Untuk Stabilisasi Gula Darah Nah jelas Sama sini ya Maka Sering-sering Latihan 3 3 5 5 10 15 15 15 Saya Belum Sanggup Ya Nampak Namanya Latihan Sama aja Kayak disuruh Kusap 40 Kali Belum Sanggup Ya Disicil aja Sehari 20 30 20 30 Nanti Lama-lama Juga Kuat Ini kan Hanya Masalah Kebiasaan Latihan Saja Nggak ada Triknya Nggak ada Nggak ada Triknya Gimana Triknya Bisa Menguasai 30 30 Ya Latihan Triknya Nggak ada Ya Jelas Sampai sini ya Untuk Penjelasan Mengenai Ritme 3 3 5 5 10 10 15 15 Sampai 30 30 Jadi Ini Bicara Efisiensi Ini Bicara Udara Yang Dikonsumsi Frekensi Makin 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 Rendah Masuk Kepada Aspek Hormonal Semakin Lama Hormonnya Semakin Dikebaiki Maka Fungsi Fungsi Hormon Yang Bekerja Semakin Normal Sel Sel Kita Semakin Efisien Dalam Konsumsi Udara Atau Oksigen Nah Sederhananya Begitu Untuk Kemahaman 3 3 5 5 10 15 14 30 30 Itulah Kenapa Saya kasih Dan Kalau Kesulitan Saya pun Kasih Turunannya Ada 22 44 88 16 16 Ya kan Ini Enggak Kuat 33 Atau 55 Ya Turunkan Di 22 44 Tinggal Dipilih Saja Mana Yang Sekiranya Mampu Dilakukan Duluan Kalau Sudah Mampu Di 33 55 15 15 Ya Udah Langsung Pakai Itu Saja Napa Oke Jelas Sini Kalau Jelas Kita Masuk Pada Berikutnya Saya Kasih Garis Dulu Sep Kita Masuk Pada Ritme 2 10 Progresif Gila